Terima kasih. Yes, welcome back to my channel, Sinioboy. Kali ini gue mau nge-review kendaraan lagi, yaitu Yamaha Vino. Di sini Vino-nya udah keren banget, ala-ala tie look gitu. Di sebelah gue ada yang punya nih. Namanya siapa, Bro? Acil banget. Namanya Bro Acil. Ini Vino tahun berapa sih, Bro? 2013. Tahun 2013. Oke, ini udah banyak ubahannya nih. Kita tanya dulu dari yang kelihatan dulu nih. Warnanya terang banget. Ini udah di repaint ya, Bro? Udah, repaint ulang. Ini abisnya berapa nih untuk repaint-nya? Repaint-nya doang, gue abis seribuan lah kurang lebihnya. Seribuan ya? Seribuan. Nah, selain repaint, di sini gue ngeliat ada WTP teksturnya karbon. Ada di sini, di sini. Banyak nih lumayan cukup. Ini untuk WTP lo abis berapa duit nih? Karbon. Karbon berapa ya? 700-an lah semuanya ya. Semuanya? 700 ribu. Semuanya ada printing bukannya kevlar. Berarti 700 ribuan untuk WTP. Nah, untuk bagian depan nih. Kaki-kaki. Ini udah banyak aksesorisnya nih. Di sini. Lu pelak-pelak apa sih, Bro? Ini pake Yamaha Nuvo 2005. Ring 16. Ring 16. Betul. Depan belakang berarti pake Yamaha Nuvo. Oh, dan ini piringan disc brake-nya? Piringan disc brake-nya itu, apa ya, gue lupa gitu. Variasi ya. Variasi lah, taruh gitu. Terus, nge-calibernya pake, oh ini ya, tulisannya. RCB. Ini tuh masuk sama baut-bautnya nih, apa beda lagi? Enggak, beda lagi. Ini brake, pro-bolt semua itu. Oke, waktu lo beli, ini RCB berapa nih? RCB itu sekitar 1,5-an. 1,5-an. Oh, sama selang remnya? Selang remnya Morin 150. Morin 150. Oh, dulu inget nggak ini berapa nih harganya nih? Piringan. Piringan itu 120 kali. 120, ini ukuran 3,5 mm ya, guys. Di sini ada shock breakernya, merk apa nih, Bro? RT-Stage itu. RT-Stage. Udah diganti pake RC-Stage. Ini keren banget. Ya, cukup minimalis lah buat harian ya, Bro. Oke. Buat aja kizik mah lumayan. Bener. Nah, di sini ada yang beda nih, lampunya, batoknya lu ganti ya? Gue ganti yang punya Thailand ya. Si Thailand. Karena sebelumnya kita sempat nge-review motor Vino juga, itu masih orisinilnya. Ini yang versi Thailand-nya. Jadi, nggak ada lampu bulatan kecilnya, jadi satu. Jadi satu. Jadi satu, bener-bener. Nah, oke. Di stang ini gue ngeliat ada, udah banyak perubahan juga ya. Ada perubahan. Saklar pake domino. Ini gas aktif juga sama, domino semua sih atasnya. Oh, berarti saklar ini udah pake domino ya? Grip-nya ini pake variasi juga ya? Domino itu. Domino semua? Oh, berarti domino semua? Ini waktu lu beli saklar gas spontan juga ya? Sama ini, apa namanya? Grip. Hand grip. Abis berapa tuh, bro? Domino. Itu gue lupa dah. Abis gope nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak sampe ya? 400-an. Anggaplah 400-an. Terus ini untuk pengereman. Pengereman. Gue pake handle-nya gue pake CRG. Cuman ini gue pake Brembo itu. Oh, oke. Gue kanibalin. Kanibalin. Itu abis berapa ya, bro? Untuk bagian ini? Pengereman. Handle rem. Terus sama tabung master rem. Yang kanan-kiri itu RC17 apa? Kalau nggak salah itu berapa ya? 800-an. 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 Terus handle-nya kanan-kiri kan gue ganti lagi tuh. Iya. Yang CRG kayak gini 200-an. 200-an. Nah, untuk bagian spion ini juga udah diganti nih. Iya. Ini spion-nya. Spion apa sih, bro? Variasi ya? Enggak. Itu pake ini gue, apa namanya? Scoopy, Scoopy. Oh, punya Honda Scoopy. Oke, Honda Scoopy. Dan disini gue ngeliat speedometernya beda. Buka speedometer bawaan asli dari Vino ya. Ini speedometer yang versi apa nih, bro? Ini yang Thailand ya. Versi Thailand juga. Berarti ini batok lampu speedometer udah versi Vino Thailand ya. Oke. Kita liat apa lagi yang udah beda nih disini nih. Lampu sen masih sama. Penal pot standar ya, bro? Pot standar. Penal pot standar. Jok udah papasan. Ini pake sarung jok variasi ya, bro? Iya, variasi. X-Ride. Oh, X-Ride. Oke, oke. Model X-Ride ya, bener-bener. Ini kan krum-an ya? Untuk bikin krum berapa nih, bro? Krum sekarang paling 250-an. 250-an. Behal doang ya? Behal doang. Gak yang lain-lain. Dan bagian lain apa lagi nih yang kita belum liat nih? Ini. Oh, standar tengah. Ini juga udah krum-kruman nih. Berapa nih? Standar tengah 17 itu 150. 150 yang biasa ya? Yang biasa. Dan bagian CVT apa aja nih, bro? Yang udah di cakepin lah ibaratnya. Ya, gue karbonin terus sama baut-bautnya. Cakepin sama karbon. Sock bracket pake apa nih? Gue pake soa. Gue pake soa. Ada. Tabung. Tapi tabungnya aktif apa cuma variasi doang? Aktif. Aktif ya tabungnya? Iya, kalo buat sendiri emang ngapain sayang-sayang. Betul. Kalo buat diri sendiri. Berarti ini modifannya emang untuk harian banget dan minimalis. Masih enak lah gitu. Enak juga dipandang lah. Lu pake ban ukuran berapa depan belakang nih? Depan itu dia 60-80. Lu pake merek? Duro. Merek Duro? Pake merek Duro. Belakang juga Duro ya? Duro juga. Buat harian masih enak gak sih pake ban agak tipis gitu? Lumayan ya? Ya lumayan lah enak-enak lah yang uber fashion juga. Ini cukup keren ya guys buat motor harian, dimodifikasi, tapi fashionnya tuh dapet gitu loh. Ya biar diliat, wih tuh orang motornya enak amat ya diliat ya. Gimana caranya gitu. Kalo orang kan airannya dibilang Thailand yang bukan Thailand. Betul. Dibilang Indonesia yang bukan. Cuman mau gue bikinnya ya elegan aja udah. Berarti ini ya elegan, modif simple untuk harian intinya gitu guys. Jadi next video, tetep pantangin terus nih oh boy. See you in the next video. And bye-bye. See you with you mortals talking about some earthly shit that I cannot relate to. So I'm normal but I wait, wait, wait for what? Fuck the stomach again. Did the soul till he fall. No, but he was me.